Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Kami dari kelompok 4 yang meranggotakan Saya sendiri Gus Dajelika Aditya Saya Farah Zetahina Saya Herpia Julia Serti Dan saya Julia Ari Di sini kami ingin mempaparkan sedikit materi kami Yang berjudul Strategi Pengembangan Bumbu Pasir Parang Teriti Sebagai daya tarik Witsata berbasis bentang lahan Aulin di Kabupaten Bantul Bantul merupakan salah satu kebupaten Yang berada di daerah istimewa Yogyakarta Ibu kotanya berada di Kabupaten Bantul Berdasarkan data kementerian dalam negeri tahun 2020 Jumlah penduduk Kabupaten Bantul Sebanyak 954.706 jiwa Penduduk tersebut dengan wilayah terbanyak Ada di Kabupaten Banguntapan Berjumlah 113.298 jiwa Dan paling sedikit berada di Kabupaten Teradakan berjumlah 31.082 jiwa Semboyan pembangunan Kabupaten ini adalah Projo Taman Sari Yang merupakan singkatan dari produktif, profesional, ijoroyo, tertib, aman, sehat, dan asri Kabupaten Bantul Berbatasan dengan kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di sebelah utara Kabupaten Gunung Kidul di sebelah timur Samudera Hindia di sebelah selatan Serta Kabupaten Klon Progo di sebelah barat Bagian selatan Kabupaten ini merupakan Pegunungan Kapur Yakni ujung barat dari Pegunungan Sewu Sungai besar yang mengalir diantaranya Kali Progo Membatasi Kabupaten ini dengan Kabupaten Klon Progo Kali Opak, Kali Tapus, beserta anak-anak sungainya Berikut ini adalah tabel pembagian wilayah Administrasi Kabupaten Bantul Yaitu terdapat 17 kapenungan dengan 74 kelurahan Dan 939 padukuhan Dengan luar total wilayah 506,8 km persegi Berikut ini adalah diagram karakteristik wisatawan berdasarkan daerah asal wisatawan Berdasarkan alamat atau domisili wisatawan Pengunjung umum pasir 80% wisatawan berdomisili di dalam kota Dan 15% wisatawan berdomisili di luar kota Dan sebanyak 5% wisatawan berdomisili di luar kota Nah selanjutnya karakteristik wisatawan berdasarkan kegiatan yang dilakukan Berdasarkan kegiatan yang dilakukan Saat mengunjungi gumuk pasir Yaitu sebanyak 61 wisatawan menikmati keindahan alam Bermain 28% dan 11% lainnya berbelanja Yang selanjutnya adalah karakteristik wisatawan berdasarkan jenis kalamin Terdapat 55% laki-laki dan 45% perempuan Atraksi atau daya tarik Gumuk pasir parang tritis adalah daya tarik wisata dengan bentang alam eolin Wisatawan yang berkunjung bisa menikmati keindahan pemandangan gumuk pasir Dan juga bisa melakukan berbagai macam kegiatan Berikut ini adalah komponen atraksi pariwisata yang terdapat di gumuk pasir parang tritis Yang terdiri dari sesuatu yang bisa dilihat Sesuatu yang bisa dilakukan Dan sesuatu yang bisa dibeli Yang pertama adalah pemandangan gumuk pasir parang tritis Sebagai daya tarik utama, pasir ini adalah pemandangan gumuk pasir yang unik dan merupakan objek khas dan langka di dunia yang terjadi di daerah tropis yang hanya ada dua, yaitu Parangteritis dan Meksiko Yang kedua ada pemandangan sunset dan sunrise Pemandangan sunset dan sunrise di gumuk pasir juga bisa dilihat wisatawan Yang pertama ada sunrise, matahari terbit pada pagi hari, dan sunset, matahari terbenam pada sore hari Yang ketiga ada pemandangan pohon cemara udang Wisatawan di gumuk pasir ini juga dapat melihat pemandangan pohon udang dari atas gumuk pasir Something to do Yang pertama ada night trip dan ATV Banyak tempat penyewaan jeep dan ATV di gumuk pasir Sehingga wisatawan bisa menikmati sensasi berkendara di gumuk pasir yang memicu adrenalin Yang kedua ada sunboarding Adalah satu permainan yang menarik yang berada di gumuk pasir Parangteritis Yaitu berselancar menyusuri bukit pasir Yang ketiga ada bersau poto Bersau poto, kegiatan utama wisatawan yang berkunjung ke gumuk pasir Parangteritis Biasanya adalah berburu poto Hal ini sangat didukung dengan adanya beragam poto yang telah disediakan oleh pihak pengelola Yang terakhir ada berkeliling di sekitar gumuk pasir dengan jeep Di lokasi gumuk pasir ini juga disediakan mobil-mobil jeep yang siap mengantarkan wisatawan Untuk berkeliling di sekitar gumuk pasir untuk sekedar melihat pemandangan gumuk pasir yang indah Yang terakhir adalah something to buy Aneka makanan dan minuman gumuk pasir Parangteritis Di kolala masyarakat atau sekitar Wisatawan tidak akan kesulitan mencari makan dan minum dalam area gumuk pasir ini Karena warung yang tersedia sudah memandai Harganya pun cukup terjangkau Seperti warung makan pada umumnya Sehingga wisatawan tidak perlu khawatir Tentang biaya yang dihabiskan di warung-warung makan ini Dan membeli makan, minum, dan snack Akses yang menuju ke gumuk pasir Parangteritis cukup mudah dari kota Yogyakarta Bisa mengambil ke arah selatan atau arah pantai Parangteritis Kemudian setelah menemui gapura transmusi sebelum gapura tersebut Belok kanan Dan bisa mengikuti ke arah petunjuk jalan yang mengarah ke lokasi Untuk menuju ke gumuk pasir Parangteritis Wisatawan bisa menggunakan sepeda motor, mobil, dan bus pariwisata Selain itu, memasuki wisata gumuk pasir Parangteritis Pengunjung akan dikenakan biaya resfusi sebesar Rp10.000 Amenitas Pada suatu daya tarik wisata, perlu adanya fasilitas pariwisata Yang menunjang kegiatan tersebut Pasir Parangteritis sudah memiliki fasilitas pendukung Yang dapat membuat wisatawan betah dan tinggal lama Untuk menikmati keindahan gumuk pasir Parangteritis Berikut ini adalah beberapa fasilitas pendukung yang sudah tersedia di gumuk pasir Parangteritis Pertama ada toilet Gumuk pasir Parangteritis mempunyai fasilitas toilet yang sudah cukup bersih dan terawat Untuk menggunakan toilet ini dikenakan biaya Rp2.000 per orang Yang kedua ada musola Pada objek wisata gumuk pasir Parangteritis menyediakan salah satu fasilitas berupa musola Untuk para wisatawan yang berargama muslim untuk melaksanakan ibadah sholat Yang ketiga ada gajebo Gumuk pasir Parangteritis juga menyediakan fasilitas gajebo Yang bisa digunakan oleh wisatawan sebagai tempat untuk beristirahat dan bersantai-santai Sembari menikmati keindahan dan sejuknya udara Yang keempat ada tempat parkir Gumuk pasir mempunyai lahan parkir yang cukup luas Sehingga dapat mendukung tempat tersediainya lokasi dan alat transportasi wisatawan Yang menunjungi objek wisata gumuk pasir Parangteritis tersebut Yang kelima ada tempat sampah Pihak melalui gumuk pasir Parangteritis juga menyediakan tempat sampah Untuk mengurangi sampah yang berserahkan pada objek wisata gumuk pasir Parangteritis Yang keenam ada kiosk-kiosk kuliner Di objek wisata gumuk pasir tersebut sudah memiliki tempat wisata Tempat wisatawan yang ingin menyantap berbagai jenis kuliner Baik kuliner yang berupa makanan, minuman, dan snack Yang ketujuh adalah losmen atau penginapan Terdapat losmen atau penginapan yang ada di sekitar objek wisata gumuk pasir Untuk mempermudah wisatawan di luar daerah ataupun wisatawan yang di dalam daerah yang menginap langsung di objek wisata tersebut Selanjutnya, Analisis SWOT Strategi Strength Opportunities Pertama, mengoptimalkan atraksi yang ada di gumuk pasir dengan mempertaruhkan atau memperhatikan bahwa ia juga sebagai geoheritage Kedua, promosi lebih ditingkatkan dengan mengoptimalkan kelembagaan sebagai kawasan geowisata Perlu juga ada keperbatasan jumlah pengunjung harian untuk menjamin pariwisata yang berkelanjutan Ketiga, lebih meningkatkan lagi kerjasama terutama dengan DTW geowisata lain Strategi Weakness Opportunities Pertama, memperbaiki aksesibilitas dengan mengajukan bantuan pemerintah daerah yang memang sudah diprogramkan Kedua, mengadakan pelatihan kepada pengelola khususnya bahasa asing agar wisatawan lebih puas terhadap pelayanan Ketiga, menambah amanitas yang belum ada dengan seperti klinik kesehatan dan lain-lain Selanjutnya, Strategi Strength Rights Strategi ini dibuat dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman yang ada Seperti pertama, lebih meningkatkan lagi atraksi dan inovasi sehingga tidak kalah dengan daya tarik wisata pesaing Dua, menyediakan fasilitas yang dibutuhkan saat hujan deras ataupun keadaan berdebu Misalnya, menyediakan tempat berteduh atau menyediakan pepohonan agar dapat mengurangi debu Selanjutnya, Strategi Weakness Stretch Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif Dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman Seperti meminimalisi kurangnya amanitas dan asesibilitas agar tidak kalah bersaing mengurangi dampak yang ditimbulkan bencana dan cuaca dengan menerapi strategi adaptasi dan mitigasi Yang C, strategi adaptasi terhadap bencana, membuat jalur evakuasi, membuat titik kumpul evakuasi, menyediakan ambulans, menyediakan pos kesehatan, dan membentuk tim SAR D, strategi mitigasi terhadap bencana, membatasi jumlah pengunjungan atau wisatawan berdasarkan caring capacity Dua, mengadakan simulasi atau pelatihan kebencanaan Ketiga, memasang early warning system atau rambu bahaya Untuk selanjutnya ada simpulan Berdasarkan pembahasan dan analisis, data dapat disimpulkan bahwa Mengembangkan gumuk pasir sebagai daya tarik wisata di Kabupaten Bantul Dapat dilaksanakan dengan baik apabila terjalin kerjasama antara pelaku wisata, stakeholder Yaitu masyarakat, pengelola, pemerintah, dan pihak wisata Masyarakat sangat berperan aktif dalam pengembangan gumuk pasir Walaupun juga memiliki kualitas SDM yang rendah Kerjasama dengan pemerintah juga sangat penting dilakukan dalam pengembangan Karena daya tarik wisata tersebut akan menjadi prioritas pengembangan bagi pemerintah Keunggulan utama dari gumuk pasir yaitu memiliki banyak sekali potensi alam yang harus dikembangkan oleh pengelola Untuk menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara Dari hasil penelitian yang telah dilakukan Dalam pengembangan gumuk pasir terdapat saran dari penulis diantaranya sebagai berikut Satu, memasukkan gumuk pasir sebagai aset dinas pariwisata Sehingga menjadikan suatu prioritas dalam pengembangan pariwisata Di Kabupaten Bantul sehingga banyak dikunjungi wisatawan Yang kedua, peningkatan kualitas SDM dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pariwisata kepada masyarakat Untuk pihak masyarakat dan pengelola gumuk pasir Memperbaiki akses jalan dengan bekerjasama dengan pemerintah Yang kedua, adanya pengadaan fasilitas tambahan untuk menunjang kegiatan pariwisata di gumuk pasir Yang ketiga, mempromosikan gumuk pasir melalui media, cetak, dan online Serta membangun kerjasama dengan pengelola destinasi wisata lain yang lokasinya berdekatan dengan gumuk pasir Yang keempat, menonjolkan souvenir dan makanan khas Yogyakarta Terima kasih Sebelum saya akhiri presentasi dari kami Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar Sekian dan terima kasih Bye-bye Terima kasih Terima kasih